Halo kembali lagi bersama saya selamat malam karena ini saya bikin videonya malam dan biarkan suasana malam menjadi back soundnya ada suara jangkrik dan macam-macam binatang malam informasi untuk anda yang sedang merakit atau yang suka merakit power ampli dengan menggunakan tda-2003 beserta menggunakan mp3 bluetooth untuk perakitannya mungkin sudah pada tahu yaitu dari output mp3 ke tda itu sudah pada paham dan berhubung disini saya menggunakannya tda mono jadi yang saya fungsikan cuman satu kabel output dan dua kabel supply jadi ini supply nya barengan antara mp3 dengan tda-2003 nya dan sayangnya kalau disaat menggunakan satu supply bareng dia kalau dinyalakan ada noise dan untuk yang kemarin saya hampir ngobrol di komen panjang lebar dia sudah menggunakan beberapa trik tapi noise nya belum juga bisa hilang mungkin video ini bermanfaat bagi anda dan untuk yang lainnya yang membutuhkan di sini saya menggunakan power supply 1 ampere saya adjust ke tegangan 12 volt jadi seperti ini suaranya untuk dda-2003 dengan bluetooth seperti ini ya mp3 bluetooth kita matikan dulu jadi akan saya tambahkan ilko dengan ukuran 2200 mikro untuk voltnya sebenarnya 16 volt aja udah cukup karena ini supply nya 12 volt tapi berhubung nggak ada nggak papa dan kalau anda juga menggunakan dengan voltase yang gede seperti ini alangkah lebih baiknya dinetralkan dulu kakinya dikosretkan barangkali ada tegangan yang masih tersisa dengan ukuran yang agak gede barangkali berbahaya kebagian powernya atau yang lain jadi untuk pemasangannya seperti ini kita untuk bagian kaki plus 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 elko kita taruh di kaki dioda ini ada dioda dioda ini bagian tegangan supply plus yang ke IC tapi sebelum IC jadi tegangan dioda baru IC jadi untuk kaki plus elko kita taruh dikosretkan barangkali kita taruh dikosretkan barangkali kita taruh di kaki plus dioda tapi sebelum IC dan untuk kaki minnya kita ikutkan ground, min atau body ini kaki tegak kaki plus elko sudah saya pasang tapi untuk yang min belum saya pasang biar kita tahu perbedaannya sementara kamera di taruh kaki plus dioda box karena kamera yang kita taruh dikosretkan barangkali kita taruh dikosretkan barangkali-barangkali kita lihat throughput oke dikosret kita taruh kebosretkan barangkali kita lihat square ini sengaja tidak saya kasih volume biar langsung keras ya tidak ada pengecilnya biar langsung keras biar langsung kedengaran ngingnya jadi ini belum saya pasang untuk kaki min elko nya coba kita pasang kaki min elko nya di bagian body atau crown atau suplemin ya seperti itu ini udah saya tempelkan saya lepas spekernya saya tempelkan saya lepas coba saya kasih musik ini itu sudah tersambung kita pause musik kita tempelkan lagi memang agak lumayan bisa menghilangkan suara ngangin-nganginnya walaupun ternyata masih saya kedengaran ini sudah terpasang untuk elko nya jadi lumayan mengurangi noise nya lumayan banyak mengurangi noise yang ditimbulkan dari bluetooth receiver nya MP3 nya tapi masih kedengaran dan mungkin ini perlu ditambahkan satu elko lagi cuman disini saya menggunakannya juga voltase nya gede sebenarnya cukup dengan 12 volt atau 10 volt karena ini saya akan taruh di bagian setelah IC ini jadi akan saya pasang di bagian elko kecil ini di bagian elko tegangan yang setelah IC kita ikuti aja plus dapat plus min dapat min oke sementara tidak saya pasang dulu untuk kaki sebelahnya kita dekatkan lagi untuk spekernya ini masih kedengaran walaupun deket hai 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 ini Hai maaf kabelnya terlalu panjang dan setelah dipasang elko satu lagi di bagian tegangan setelah IC hampir hilang total untuk ngangin-nganginnya oke saya dekatkan lagi ini saya pasang ini saya lepas ini saya pasang hai 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 ini spekernya dekat-dekat benar dengan mic ini saya lepas kita pasang dulu aja ini musik masih dalam kondisi terkoneksi tapi dalam posisi pause jadi ini ada penambahan dua elko di bagian suplai sebelum IC setelah dioda dan disuplai setelah IC dia hampir hilang plus hilang total untuk ngangin-nganginnya coba kita lepas bagian depan yang sebelum isi apakah masih hilang ternyata dia muncul lagi ternyata dia muncul lagi ini saya dekatkan spekernya ke bagian mic saya pasang lagi bentar tidak saya pasang lagi aja biar kelihatan perbedaannya kalau yang dipasang setelah IC doang dia malah denginnya agak kencangan kita pasang yang sebelum hampir hilang total kita lepas pasang ini spekernya loh ini nih kita lepas jadi langkah lebih baiknya ternyata dipasangkan dua elko berarti untuk pemasangannya itu di bagian setelah dioda dan setelah IC penurun tegangan untuk mikronnya sudah saya sebutkan tadi dan untuk voltasenya sesuaikan aja sebenarnya dengan tegangan input yang dibutuhkan jadi di video kali ini fix untuk menghilangkan dengung dari bluetooth receiver yang digabung dengan satu tegangan dan digabung lagi dengan menggunakan TDA2 003 yang tadinya suaranya seperti ini kita lepas aja semua elko nya jadi seperti ini kalau posisi pas dilepas semua elko nya kita pasang lagi elko nya semua dari yang di belakang ini sebenarnya udah mending tapi masih kedengaran kalau posisi lagu di pause kita pause dia masih kedengaran kita pasang lagi bagian depan hilang total hampir hilang total ngangin-nganginnya maaf lepas oke saatnya saya bilang wiltec maturnowon dan semoga video ini bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih